selamat menikmati pohonnya jenisnya beda-beda pasti warna-warninya beda-beda yang jauh dan yang dekat juga beda tapi ternyata itu mendatangkan sebuah nilai yang indah kalau orang bilang wah ini masya Allah luar biasa hamparan ciptaan Allah SWT ini indah nah sekarang begini sahabat indah itu ternyata tercipta bukan dari sesuatu yang homogen bukan dari sesuatu yang sama kalau ini semua jenis tumbuhannya satu warnanya satu mungkin jadi tidak indah tapi karena berbeda-beda itu jadi indah makanya ada kaidah saya sampaikan ini sebuah mungkin bisa dibilang kata bijak gitu ya apa dia? perbedaan itu adalah rahmat ah bagaimana perbedaan itu rahmat? iya belajar dari sini beda-beda tapi mendatangkan keindahan itulah dia rahmat karena ada perbedaan maka orang lain akan menjadi berwarna coba kalau tangan kanan semua kan gak jadi rahmat kanan kiri beda jadi rahmat kaki beda jadi rahmat beli sendal semahal apapun kalau semuanya kanan semua gak jadi beli tapi kalau kanan kiri nah jadi rahmat karena beda jalan sahabat yang dicintai Allah menjadi manusia yang memahami perbedaan dan mengelola perbedaan itu adalah ciri manusia yang sukses ketika dia berkeluarga akan menjadi sukses keluarganya kalau dia mampu untuk memanage perbedaan perbedaan itu sebuah keniscayaan jangan dipertentangkan tapi dimanage ketika dia bekerja di satu kantor atau dia memiliki usaha memanage perbedaan supaya dia bisa harmoni sehingga bisa menimbulkan satu kekuatan yang mendatangkan kebaikan di masyarakat berbeda jangan harap semua masyarakat sama bagaimana yang pertama adalah sesuatu yang mustahil dan kalau itu terjadi justru keburukan tapi karena perbedaan nah itu rahmat kalau kita menghadapi orang yang berbeda dengan kita jangan langsung buru-buru nih orang yang berbeda nih denger suara motor nih ya mungkin ini tidak sesuai dengan keinginan saya tapi di balik saya ini ada jalan yang menanjak gitu kalau dia tidak lewat jalan ini dengan kekuatan suara seperti itu mungkin tidak jalan tapi itulah dia makna perbedaan ketika dia memahami maka itu akan menjadi sebuah kebaikan maka sahabat yang dicintai Allah saya yakin tidak mungkin dalam hidup kita yang tidak menjumpai perbedaan dimanapun tetapi tolong ketika menghadapi perbedaan jangan dianggap itu sebagai sebuah konflik tapi anggaplah itu menjadi sebuah kekuatan yang ketika diolah dan dimanage dia mampu mendatangkan kebaikan dari saya Arifin Nugroho untuk sahabat Arifin Nugroho Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!